hai 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 teman-teman welcome back to our channel Italy in the morning aku harus hiking naik bukit untuk mencari lain 4G tapi ini adalah perkara yang menarik sebab di awal pagi bawang pagi kita sudah naik bukit teman-teman finally saya berjaya naik di bukit ini dan sekarang saya akan turun di sana ke pencarian lain 4G aku jumpa ada lagi nanas masak teman-teman jom kita pergi ke sana kita mengambil mana tahu ada buah mangga masak teman-teman jom perjalanan balik aku dari cari lain teman-teman so kali ini aku ada bawa kasut teman-teman have fun here always have fun here baiklah kita ke pokok mangga teman-teman kita ada dua jenis tanaman disini yang berbah pada musimnya so yang nanas tu lama sudah turun temurun lagi dia semakin baik beranak pinak di sana sama dengan mangga yang akan saya tuju nih ini pun daripada turun temurun juga itu teman-teman mangga tu so I was lucky because that mango tree is in my farm saya tidak tahu saya tidak pernah nampak nenek-nenek yang ada mama saya di sana yang mengangkat air teman-teman tu ok ok saya tidak tahu nenek mana satu yang nenekkah datukkah yang menanam ni pokok mangga tapi inilah salah satu keberuntungan disini ada tanaman seperti itu ini mangga dia teman-teman ini abang saya dia sudah kasih luas tu pokok dan sekarang baru saya nampak tu buah sikit yang jatuh di bawah sana nah di atas sana banyak sekali buah yang besar-besar rupanya dia tidak jatuh teman-teman kalau dia ada haiwan yang aktifnya setiap hari sedikit sekali teman-teman sekarang kita tidak mencumpai lagi hari saya akan menore getah dan saya nampak disini banyak sekali yang berjatuhan di bugur dari atas ya ingatkan itu memang jatuh dari atas rupanya itu gara-gara tupai sangat masak tapi dia sudah terlalu lembut dan tidak dapat diambil sebesar tapi saya sudah terlewat ke sini dan ok saya masih ada jumpa yang bagus ini ini yang masih hijau-hijau ini mungkin sebab hujan semalam buruk saya terlewat memungut teman-teman selama saya balik hari itu nah ini hijau jatuh ini mesti kerja nih tupai itu nah serius hari teman-teman ini masih ada tupai di atas yang beli panjat pokoknya pokok mangga ini nanti kita akan luaskan ini pokok mangga ini ada kayu besar abang saya yang tebang pokok ini ngeran burung-burung di tepi-tepisan itu ada pokok getah liar itu itu pun mau ditebang juga nih satu pokok ini teman-teman nanti oh patutlah teman-teman ada satu pokok lagi tuh patutlah saya masih nampak ini jatuh ini buah mangga ini ada lagi tuh oh besok kalau saya pandai menjerat ini apa tupai oh saya mau buat berhenti di atas sana ih banyaknya buah mangga di atas teman-teman wah besar-besar tuh besar ada sedih yang buah dia besar betul matang hai wah serenoknya ini disini oh macam mana kan itu tupai yang naik di pokok getah tuh walaupun itu sudah ditebang tapi nanti tuh di pokok getah lagi dia naik ih serenoknya saya mau naik di atas teman-teman saya mau boli tali saya mau naik di atas sana hehehe saya mau naik puna tali di atas tinggi juga elah ini teman-teman tempat dia terletak di kawasan kebun getah dan di tengah-tengah kebun getah dengan tengah-tengah kebun getah dan kawasan tempat dia dulu kami jarang sekali dapat sampai disini sebab disini belum ada tanaman sekarang selalu kesini hampir full satu bulan sebab kita ada tanaman yang mau sudah berhasil dan kita harus disini menetap disini teman-teman sebab if not because if not oke nanti sini akan jadi semak samun kembali nanti kita akan kesini so ini getah sekarang semua dia punya daun hampir ini ya tapi saya akan tori juga saya akan tori yang paling biru saja daun dia because i love them saya takut kalau darang ini sakit sebab daun dia masih hijau di tori nanti gugur teman-teman tuh baru saja saya baca hari itu itu yang membuat saya bersemangat disini teman-teman sebab tanaman subur apalagi ya ada mangga ada nanas oke dan saya juga bersyukur banget disini teman-teman sebab kenapa setiap hari saya harus bangun pagi untuk tidak payah bersenam teman-teman naik di bukit sana untuk cari lain perlu sudah keluar yeay dan itu yang memang saya suka teman-teman disini dan selain itu pikiran tenang oke meskipun susah mencari air di bawah sana tapi serenuk teman-teman terenuk disini oke eh batu disana oke sekarang saya akan balik di pondok kecil di ladang teman-teman terima kasih terima kasih karena sudah bersama saya di video kali ini sudah menonton video ini thanks for your like share comment dan subscribe to our channel videos mungkin kamu jarang-jarang share juga video dan channel yang sudah share dari awal atau channel membuat video dan next thank you so much semoga kamu sehat selalu dan have a good day semoga sentiasa ada keajaiban di dalam kehidupan teman-teman semuanya oke saya tidak tahu itu apa oke that's for you oke thanks for you watching and bye-bye see you on my next video oh pentingnya juga sangat penting juga ya meskipun kita masuk di hutan kita tetap mengutamakan esopi itu sebab mungkin di hutan itu tak ada benda tuh kita tidak boleh cakap apa nama dia tapi kan kita terlindung terhindar daripada habuk-habuk hutan yeay so kita akan bernapas dengan selesa kalau kita buat kerja kita adalah habuk-habuk yang mau masuk di hidung kita yeay bye